What's up men gue Arief, balik lagi di channel Arking dan bagaimana kebar kalian teman-teman Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan juga selamat ya teman-teman ya Amin, amin, amin Jadi setelah menunggu sekian lama, setelah melewati beberapa kali rintangan dan cobaan Akhirnya sampai juga di sesi review lengkap teman-teman Untuk oleh samping, ini Aired 2T Smokeless teman-teman Ini gue sudah pengennya lama banget ya teman-teman ya Gue tuh dulu taunya Agib 2T Plus Ternyata masih ada Agib 2T Smokeless Dan yang gue tanya tuh zaman dulu tuh kenapa yang embel-embel plus justru harganya lebih murah Dan kualitasnya masih di bawah yang Smokeless Ternyata ya mungkin permainan pabrik lah ya Tapi memang level mereka berbeda dan kelas mereka berbeda teman-teman Harganya pun berbeda, berbeda dua kali lipat Kayak gitu teman-teman Itu pertanyaan gue ketika tahu ternyata mereka punya dua versi Yaitu Any Aired 2T Smokeless dan Any Aired 2T Plus Yang racing gue belum pernah nyoba karena setahu gue harganya mahal banget Kayak gitu teman-teman ya Dan ini dia teman-teman spesifikasinya Oke kita bahas spesifikasinya dulu Nah ini isinya 700 mili Material base-nya semi-synthetic dan sertifikasinya JASU FC Dan kinematic viscosity-nya Kinematic viscosity 40 derajatnya 58 Kemudian kinematic viscosity 100 derajatnya itu 8,5 Kemudian flashpointnya 106 Dan untuk asapnya dia lumayan tipis ya teman-teman ya Seperti kemarin udah gue tunjukkan videonya Dan aromanya ini lumayan wangi dan lumayan kuat teman-teman Memang gak sekuat orange tapi lumayan kuat Dan wanginya ini khas ya teman-teman ya Mungkin gue rasa yang aromanya begini ya Cuma di jajaran olinya si Any Atau si apa namanya nih Agib ya teman-teman ya Yang gue ciriin sih begitu Kemudian kerak mesinnya pun tipis banget Ini udah gue kasih nilai ya Jadi ini gue kasih spoiler teman-teman Dan untuk yang 3 ini nanti akan gue blur Gue pake di sesi selanjutnya teman-teman Oke Spesifikasinya seperti ini teman-teman Kemudian kita lanjut ke skenario pemakaian teman-teman Ini gue pake di 3 skenario pemakaian teman-teman Yaitu santai, macet-macetan, kemudian ngebut-ngebut ala-ala Jakarta teman-teman Untuk selan oli samping gue pake 2 selan Yaitu selan standar dan juga selan basah Selan standar itu gue pake selan hanya dari pompa oli saja teman-teman Kemudian selan basah itu selan oli samping standar Ditambah dengan 5 mili per liter yang gue campur langsung ke tanki teman-teman Kayak gitu ya Nah ini untuk skenario pemakaian sehari-hari sebenarnya gak ada masalah teman-teman Semuanya enak buat santai enak banget Buat macet-macetan pun oke Buat ngebut pun gak ada masalah Kayak gitu Dan untuk selan standar hasilnya adalah Yang pertama asapnya wangi Yang kedua keraknya tipis Yang ketiga mesin tetep stabil saat panas Atau saat dipake setelah perjalanan 30 menit Atau saat dipake macet-macetan dia tetep stabil Gak ada indikasi-indikasi dia ngempos atau yang aneh-aneh teman-teman Kayak gitu Yang keempat Tarikan enteng dari bawah sampai tengah Tenaganya juga lembut Buat gue sih nyaman banget ya men Kalau tenaga mesinnya lembut itu jadi enak buat jalan santai Buat selip-selip gitu kayak Tenaga roda itu berasa banget di tangan teman-teman kayak gitu Yang kelima Respon mesin enak banget Nurut tapi tetep ada jambakannya di RPM bawah sampai tengah Pokoknya enak banget Mirip kayak Evalu Pro teman-teman Evalu Pro nih Sama lah rasanya teman-teman Yang keenam Jambakan di RPM atas juga tergolong enak banget Nafasnya juga panjang Walaupun pake setelan standar doang Yang ketujuh Suara sedikit berisik setelah digaspol Kalau masih pake setelan standar teman-teman Yang delapan adalah Mesin gampang hidup Ini lumayan bikin gue seneng ya Mesin gampang nyala ini seneng banget gue Karena kita gak perlu ngengkol capek-capek Pas pagi atau pas mau berangkat kerja Kayak gitu Jadi gak bikin kesel teman-teman Oke Kemudian untuk setelan basahnya ini ada beberapa catatan Yang pertama Asapnya masih wangi Bahkan lebih wangi daripada sebelumnya Yang kedua Asapnya sedikit lebih tebal Itu untuk ketika mesinnya dingin ya Tapi ketika mesin panas itu udah hilang asapnya teman-teman Yang ketiga keraknya tipis Yang keempat suara mesin jadi adem Kalau tadi suara mesinnya sedikit berisik Ini setelah jadi setelan basah dia Suaranya lebih adem teman-teman Yang kelima Tenaga stabil saat mesin panas Yang keenam Tarikan jadi bertambah enteng banget Dari RPM bawah sampai atas Yang ketujuh Respon mesin tetap nurut Dan delivery powernya tetap lembut Tapi tarikan tetap padet Pokoknya enak banget Yang keelapan Jambakan jadi bertambah kuat Dan lebih merata Di RPM bawah sampai atas Semua area terasa sama-sama kuat teman-teman Kayak gitu Catatan untuk setelan standar Dan setelan basahnya Kemudian kita masuk ke bagian Plus minus dari oli samping ini teman-teman ya Untuk yang kurang jelas Bisa tulis di kolom komentar Misalnya Bang ketika setelan standar terasa begini gak? Ketika setelan basah begini gak? Kayak gitu Tulis aja di kolom komentar Kalau keterangan gue kurang lengkap Oke kita lanjut ke plus minus dari oli ini Kita mulai dari plusnya dulu teman-teman Kelebihan yang pertama adalah Harganya masih termasuk murah Termasuk murah untuk Kualitas setara seperti ini teman-teman Ini termasuk sangat murah teman-teman 42 ribu Ini masih sangat murah menurut gue teman-teman Yang kedua Stoknya masih banyak banget Karena masih ada official store Yang melindungi atau yang menjamin Ketersediaan stoknya Dan stabilisasi harganya teman-teman Yang ketiga Dia ini wangi Wanginya pun enak Yang keempat Keraknya juga tipis banget teman-teman Yang kelima Asapnya juga tipis banget Apalagi kalau pakai setelan standar Karena setelan standar aja itu udah cukup tenaganya untuk harian ya teman-teman Ini asapnya tipis banget Yang keenam Tenaganya juga enteng banget Dan nurut banget Yang ketujuh Diajak santai Dan ngebut Semuanya Masih oke Kayak gitu Kemudian kita masuk ke bagian minusnya teman-teman Dan untuk kekurangannya ini gue rasa gak begitu banyak ya teman-teman ya Yang pertama Jarang ada di bengkel Sementara ini Kita mesti beli online teman-teman Oke Yang kedua Isinya sedikit Karena cuma 700 mili Yang ketiga Yang ketiga gak ada teman-teman Ya mungkin itu aja kekurangan ya teman-teman ya Barangkali ada yang punya catatan lagi Bisa tulis di kolom komentar oke Dan kita lanjut ke bagian perbandingan teman-teman Nah ini buat perbandingannya Gue punya banyak banget catatan Jadi mesti kalian dengarkan Jangan di skip-skip Karena nanti bakal Kelewatan informasinya teman-teman Untuk oli yang akan gue bandingkan adalah GPA X1 Kemudian Mestran OB Kemudian Total High Performance 502T Dan yang terakhir adalah Win 2T Plus teman-teman Dan hanya 4 oli ini yang menurut gue Harganya mendekati atau mirip-mirip Dengan Any Airade 2T Smokeless teman-teman Oke Disini gue gak bisa kasih gambaran detilnya Tapi Kalau mau Nanti gue bikin video battle-nya terpisah Biar enak dan jelas Disini gue Cuma bisa kasih gambaran secara garis besar aja teman-teman Oke Jadi jangan tanya nanti Bang GPA sama Any enak mana Bang Mestran OB sama ini enak mana Berarti dia gak nyimak teman-teman Oke Lanjut Dengan GPA X1 Oke Untuk setelan standarnya Untuk setelan standarnya Antara GPA X1 Versus Any Airade 2T Smokeless Kalau gue pribadi Lebih suka Any Airade 2T Smokeless nya Karena tenaganya Lembut banget Lebih enteng Menurut gue Ya kan Lebih nurut Daripada GPA X1 nya Asapnya pun lebih wangi Untuk tenaganya Di setelan standar pun Lebih enak Di Any Airade 2T Smokeless nya Lebih lembut Lebih nurut Kalau GPA X1 Gue Ngerasa Tenaganya gak senurut Dan seringan Any Smokeless nya Teman-teman Di putaran bawah Jelas ya Untuk setelan basah Ini Persaingan mereka berdua ini Antara GPA Dengan Any Smokeless ini Mirip kayak persaingannya Motul dengan Repsol Ya teman-teman Di tahap ini Dua-duanya Sama-sama Enak banget Gue hampir gak bisa Nemuin Kecacatan Di Oli ini Teman-teman Kalau kita ngeliat Harganya ya Tenaganya enteng Responsif Jambakan juga Sama-sama enak Teman-teman Nah tapi Ketika sudah kita Bawa ke batas Maksimalnya Ternyata memang Untuk masalah Jambakan Ya ketika Selan basahnya Masalah jambakan itu Lebih enak Memang GPA AX1 Teman-teman Cuma Pada saat setelan basah Tetap Lebih nurut Si Any Aired 2T Smokeless Teman-teman Kayak gitu Di putaran bawah Lebih nurut Lebih responsif Menurut gue Si Any nya Cuma kalau masalah jambakan Itu lebih enak GPA AX1 nya Untuk levelnya Seberapa Angkanya seberapa Nanti akan gue buat Di video terpisah Ya teman-teman Kayak gitu Yang kedua Dengan meserannya UB Untuk setelan basah Dan setelan standarnya Gue rasa masih enak Any Aired 2T Smokeless nya Teman-teman ya Karena kalau Meseran OB itu Untuk dapet Performa idealnya Itu lumayan lama Beda dengan Any Aired 2T nya Yang cepat banget Untuk dapet Performa idealnya Terus Banyak lagi Fitur-fitur yang Bisa gue unggulkan Dari pihak Any Aired 2T Smokeless nya Daripada Meseran OB Teman-teman Kayak gitu Sorry banget ya Buat Pencinta meseran OB Karena disini Gue gak dibayar oleh Pihak malapun Teman-teman Ini murni penilaian Dari gue Oke Yang ketiga Dengan Win 2T Plus Kalau dengan Win 2T Plus Ini menurut gue Any Aired Masih menang banyak Di banyak sisi Teman-teman ya Dan yang paling kelihatan Menurut gue adalah Saat kita pakai Setelan standar Karena Any 2T Smokeless ini Udah enak banget Walaupun hanya pakai Setelan standar Beda dengan Win 2T Plus Yang rasanya masih Terkesan nanggung Ketika kita pakai Setelan standar Teman-teman Kemudian yang keempat Dengan total High performance 500 Kalau masalah tenaga Kedua oleh ini Udah gak perlu Dipermasalahkan ya Teman-teman ya Sama-sama enak Sama-sama Buat gaspol juga Sama-sama enak juga Cuma Bedanya Any Aired 2T Smokeless ini Di motor gue Terasa lebih lembut Tapi tetap Bertenaga Tapi kalau total 500 Ini karakternya Galak Tapi bertenaga Gimana tuh Total 500 ini Karakternya Galak dan Bertenaga Dan Any 2T Smokeless Ini juga Lebih wangi Kalau asap Sama-sama tipis Kerak Juga lebih tipis Any Beda dikit Sebenarnya Kalau masalah kerak Kalau ditanya Enak mana Antara total Dengan Any Kalau gue Lebih seneng Any Any 2T Smokeless Cuma kalau gak ada Any Gue bisa pilih Total Daripada Win 2T Plus Atau Mestran UB Kalau gak ada Si GP AX1 Juga Kayak gitu Oke Dengan adanya Oli ini Gue jadi ngerasa Pilihan kita Makin banyak Teman-teman Jadi gak pusing Kalau nanti Bosen Atau oli andalan Kita Abis Stoknya Dan Untuk Pilihannya Untuk menentukan Pilihan Kali lagi Teman-teman Ini tergantung Selera Kayak yang Gue bilang tadi Gue pribadi sih Lebih suka Yang kalem-kalem Kalau kalian gak Suka yang kalem Sukanya yang agresif Yang galak Masih ada Win 2T Plus Masih ada GP AX1 Masih ada Total High Performance 500 Yang memberi Performa galak Bertenaga Dan juga Mesin tetap bersih Dan juga Masih sopan Teman-teman Untuk Mestran UB Itu gue rasa Ya Hanya beberapa Pencinta Pencinta sejati ya Terutama Yang setia banget Pake Mestran UB Kalau gue sih Selagi masih ada Total Dan juga GP A Ya gue sih Mendingan Pake Selain Mestran UB Teman-teman Kayak gitu Oke Gimana pendapat kalian Teman-teman Tulis di kolom komentar Dan kita disukai Kayak biasanya Teman-teman Thanks for watching Dan sampai jumpa Di video gue selanjutnya Pake Mestran UB Pake Mestran UB